selamat menikmati di channel cerita Bunda Hilya nah kali ini Bunda Hilya dan Hilya mau kulineran nih di salah satu tempat makan yang ngehits di Bandung yaitu Kabuchi di Cipa Gerang Cimahi Jawa Barat dengan mengusung konsep resto ala-ala hutan gitu dan budaya Sunda yang kuat Kabuchi berhasil jadi daya tarik tersendiri bagi pengunjungnya terus kulinernya kayak apa ya kalau tempatnya bagus simak terus ya video ini sampai akhir sebelum menonton video ini jangan lupa ya like, komen, dan subscribe biar cerita Bunda Hilya terus update video-video terbaik untuk kalian semua nah ini tempatnya guys jadi bentuknya itu tempat makannya kayak saung-saung gitu jadi kita bisa lesehan bisa tiduran juga tuh disitu enak banget ya dengan pemandangan ala-ala hutan yang rindang di bawah pohon tapi tenang aja guys disini tuh gak ada maunya jadi aman-aman aja ya disini bunda Hilya pesen 5 menu yaitu sepor sisa sosis dan kentang untuk Hilya mie tek tek dan kasava lemon untuk bunda Hilya sedangkan roti bakar keju dan kopi Vietnam dengan gula aren untuk ayah Hilya semua totalnya 112 ribu hmm lumayan ya maksudnya sih lumayan mahal tapi kalau melihat tempat fasilitas dan pelayanannya ini terbilang murah guys masih terjangkau banget tempatnya keren soalnya jadi bunda Hilya suka sebenarnya sih menu yang terkenal disini adalah kopinya guys berdasarkan info pecinta kopi sih disini memang enak kopinya ayah Hilya juga bilang yang sama kok tapi berhubung bunda Hilya gak suka kopi kita review yang bunda Hilya pesen aja ya wah belum disudah mau habis aja ini hmm Hilya dan bunda Hilya soalnya udah hilang nih udah pada lapar kayaknya jadi penampakan awalnya kayak gini gak apa-apa ya ini nih yang dinamakan like mother like doctor sama-sama makannya banyak oke pertama mie tek-teknya dulu ya kalau orang tuh rasa menurut bunda Hilya sih standar aja sih gak ada yang istimewa tapi lumayan enak apalagi kalau dimakan waktu hujan wah tambah nikmat tuh kalau ngebayangin untuk isiannya ada sayur, telur, cabai, sama bakso baksonya enak untuk kuah kayak rasa kuah indomie ayam bawang yang dicampur sama sedikit kecap dan lada mungkin seperti itu untuk kaskara lemonnya ya rasanya kayak teh lemonti pada umumnya cuma disini lemonnya agak banyak sih dan manisnya juga pas pas kayak manisnya bunda Hilya lanjut guys ke ronde kedua nah dengan roti bakar kayak gini terus untuk isiannya sendiri ada coklat sama keju yang isiannya lumayan banyak untuk rotinya sendiri adalah roti kukus khasnya Bandung ya nah yuk kita coba rasain dulu sebentar biarkan bunda Hilya berpikir dulu merasakan dan menyimpulkan kesimpulannya adalah rotinya itu gak begitu seneng enak pakai roti tawar atau roti Bandung yang kayak biasanya di pinggir jalan itu terus tapi isiannya enak guys isiannya banyak jadi lumayan lah ada penyeimbangnya gitu itu menurut bunda Hilya oke santai bunda Hilya masih muat ini perutnya nah ini sosis kita rasain dulu ya sebentar kita cocol-cocol dulu pakai sambal sama mayonnaise ya sosisnya enak karena dia goreng-gorengnya itu gak kering tapi dalamnya sama luarnya itu mateng enak-enak lumayan masih lanjut nih kita ke kentang goreng kayak gini nih kentang gorengnya kecil-kecil kita cocol dulu ya pakai sambalnya sama mayonnaise rasanya biasa aja sih rasanya biasa aja kayak bunda Hilya bisa bikin sendiri di rumah kalau kayak gini tapi ya lumayan yup itu tadi review makanan yang bunda Hilya pesan kalau menurut bunda Hilya ya standart lah tapi untuk tempat oke banget untuk liburan keluarga tempat bersantai nah untuk tahu detailnya tentang kabuki lebih banyak tunggu video bunda Hilya selanjutnya ya jangan lupa ya guys like, komen, dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.